Sementara itu, pemirsa kondisi lalu lintas di Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat masih ramai lancar. Polom kendaraan pada titik puncak arah semudik yang melewati gerbang keluar Tol Cilenyi mencapai 44 ribu lebih kendaraan, meningkat dibanding tahun lalu yang hanya mencapai 42 ribu. Dan selengkapnya, kita akan simak laporan langsung Rian Antono dari Cilenyi, Jawa Barat. Ya, terima kasih Deborah dan kondisi terkini dari Tol Cilenyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tepatnya jalur dari arah Jakarta menuju ke luar gerbang Tol Cilenyi, terpantau cenderung padat. Dan peningkatan memang terlihat dibandingkan tadi siang yang kondisi lalu lintas terpantau lebih lengang dari sekarang. Dan data yang telah kami himpun dari pihak Jasa Marga menjelaskan bahwa siang hari tadi, volume kendaraan yang melintas di gerbang Tol Cilenyi sebesar lebih dari 13 ribu kendaraan. Serta memang kondisi lalu lintas di luar gerbang Tol Cilenyi saat ini terpantau ramai lancar dan belum ada penumpukan yang terjadi sejak siang hari untuk di depan gerbang Tol Cilenyi ini. Dan memang terjadi, terlihat ada suatu hal yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bahwa saat ini kami masih belum melihat adanya tindakan berupa tutup buka jalur dari pihak kepolisian setempat. Dan memang seperti dapat Anda saksikan, Deborah, tempat di belakang saya saat ini adalah perempatan yang biasa dilakukan kegiatan buka tutup jalur untuk meminimalisir kemacetan yang ada dan saat ini memang belum terlihat. Demikian, Deborah. Baik, terima kasih Rian Antoro melaporkan langsung pantauan arus mudik langsung dari Cilenyi, Jawa Barat. Ya, pemirsa jalur mudik pantai utara Jawa kembali padat sore hari setelah siang tadi volume kendaraan yang melintas juga sangat sedikit. Jalur tol pejagaan menuju jalan Raya Pantoro pun kembali dibuka. Tadi kondisi arus kendaraan yang berasal dari arah Barat Cirebon menuju Kota Brebes terpantau ramai lancar. Di sore hari kendaraan kembali memadati Kota Brebes. Beberapa pemudik yang berangkat dari Jakarta sejak pukul 5 pagi harus tertahan laju kendaraannya di Jalan Raya Pantoro Brebes, Jawa Tengah. Sistem kontraflow sampai sore hari ini masih diberlakukan mulai dari daerah Bula Kamba hingga menuju Kota Tegal. Terima kasih telah menonton!